Halo Brovers, video kali ini kita bakal ngebahas bocoran terbaru dari My Time to Shine Hello dimana beliau mengatakan kalau sebenarnya ada rencana tentang Spider-Man dan Wanda ini dipertemukan atau crossover Ikuzo, welcome back to clip 1 next breakdown Oke kita jelasin dulu sebenarnya hal ini udah pernah disinggung Mami Lizzie dan juga Tom, ini videonya Jadi kedua pemerannya tuh udah ada keinginan gitu ya untuk tempur barang atau crossover barang gitu ya sebenarnya ini bakal jadi ladang cuan parah nih buat kedua studio gitu ya tapi masalahnya ini berdua tuh berantem lagi gak nih ya gak sih lo tau kan Sony sama Disney tuh suka rebutan mulu soal Spider-Man gitu ya yang ini pengen ada keperluan, yang ini juga pengen ada keperluan tarik-tarikan gitu Spider-Mannya nah kita gak tau nih kalau misalkan dengan ide seperti ini apakah bakalan Apple to Apple atau tidak karena kan seperti yang kita tau Wanda juga menjadi salah satu karakter Marvel paling terkenal untuk saat ini karena memang ya Mami Lizzie memerankan karakter Wanda sangat-sangat all out sekali daripada berteori kita urutin dulu lah ya dari komik Spider-Man pernah ketemu Wanda tuh berapa kali ini gua ngurut sebatas apa yang gua tau aja ya karena ya gua gak tau berapa kali mereka bertemu karena kalau misalkan ngeliat dari beberapa website pun gua gak yakin itu seakurat itu karena kan halaman komik tuh banyak ya jadi ya mungkin agak repot juga gitu yang pertama itu ada di Avengers issue 2 tahun 1964 ini sebenernya jadi momen pertama kalinya Spider-Man dan Scarlet Witch itu bertemu gitu ya pada saat ini Wanda memang baru aja bergabung dengan tim Avengers bersama saudara kembarnya yaitu Quicksilver dalam cerita ini Spider-Man dan Wanda terlibat dengan Avengers karena Kang the Conqueror yang dimana ini bisa saja menjadi referensi bagi Marvel Studios untuk memanupadankan antara Scarlet Witch dengan juga Spider-Man karena musuhnya kebetulan mirip-mirip yaitu Multiversal Villain walaupun sekarang sudah bukan Kang the Conqueror tapi Dr. Doom pertemuan berikutnya yaitu di Avengers issue 236 sampai 237 pada tahun 1983 disini Wanda sempat berinteraksi secara singkat dengan Peter Parker saat Avengers mempertimbangkan untuk mengundangnya bergabung yes sebenernya Peter Parker atau Spider-Man itu bukan anggota inti dari Avengers jadi mungkin kayak anggota freelance kali ya ya intinya Peter Parker bukanlah anggota yang sampai menjadi corenya Avengers sebenernya tapi karena disini kayaknya sosok yang menjadi nyawa Marvelnya ini hanya Spider-Man untuk saat ini jadinya Spider-Man lah yang menjadi karakter utama di Avengers Doomsday ataupun nanti seterusnya ke Secret Wars komik berikutnya yaitu Marvel Team-Up issue 41 sampai issue 44 pada tahun 1976 disini Spider-Man sempat membantu Wanda dan Vision dalam mengalahkan Eni Helios Wanda disini juga menggunakan kekuatannya untuk membantu mengalahkan ancaman tersebut dan Spider-Man memberikan bantuan fisik dalam pertempuran karena ya dia kan gak bisa magic mereka bekerja sama sebagai satu tim dalam situasi yang penuh tekanan karena memang ya sosok villain ini cukup mantep gitu ya guys ya berikutnya yaitu di komik Secret Wars tahun 1984 sampai 1985 nah disini sebenarnya Spider-Man dan Scarlet Twist itu bukan hanya sekedar ketemu doang tapi mereka jadi bagian dari tim superhero yang dipilih oleh Beyonder untuk bertempur di dunia battle world berikutnya yaitu ada Avengers Disassemble tahun 2004 disini memang Spider-Man terlibat dalam pertempuran melawan para musuh yang diciptakan oleh Wanda atau kekuatannya si Wanda Maximoff ini yang dimana pada saat kejadian ini Wanda sedang mengalami gangguan mental yang cukup berat dan akhirnya mengakibatkan sihirnya itu memunculkan berbagai macam musuh yang akhirnya merepotkan para Avengers dan ini kayaknya mirip banget sama kisahnya Wanda Vision ya walaupun tidak melibatkan Avengers kalau Wanda Vision berikutnya yaitu House of M tahun 2005 disini menurut gue adalah event paling krusialnya dari Spider-Man dengan Wanda karena disini Spider-Man sangat-sangat dirugikan akibat ulahnya Wanda yang dimana Wanda secara tidak langsung mengubah realitas atau hidupnya Peter Parker yang dimana realitas ini sebenarnya adalah realitas alternatif si Wanda ini menciptakan dunia yang dimana Peter Parker mendapatkan banyak hal yang ia inginkan termasuk hidup bahagia bersama Gwen Stacy dan disitulah problemnya karena setelah kejadian itu dan akhirnya Peter Parker terbebas dari universe alternatif ini Peter Parker mengalami gangguan mental juga cuy gara-gara dia masih terpukul bahwa dunia yang ia tempati sebelumnya ternyata adalah realitas alternatif dan dia kaget gitu kembali lagi ke realitas asalnya dimana dia mungkin mengalami quarter life crisis ada masalah finansial ada berbagai macam tekanan di pekerjaan dan lain sebagainya pokoknya hiruk pikuk kehidupan Peter Parkernya kembali lagi gitu cuy dan dia kena mental langsung karena kaget oke kira-kira itulah referensi komik yang mungkin saja terjadi jika kerjasama antara Wanda dan juga Peter terjalin yang tentu saja ini akan melibatkan Sony dan Marvel Studios lagi yang jadi permasalahan itu adalah studionya mau gak masalahnya Sony sama Marvel Studios ini memang kalian semua pada tahu kalau mereka berdua rebutan mulu gitu ya rebutan Spider-Man jadi ya ya dilihat aja siapa yang mau ngalah gitu loh apalagi sebenarnya dari beberapa referensi komik yang gue sampaikan tadi ya itu kan sebenarnya gak semuanya ya ini yang gue tahu doang yang dimana dari kisah yang gue sebutkan tadi sebenarnya Marvel tinggal memodifikasi aja dari referensi komik tersebut mengingat Marvel Studios memang sekarang sangat gencar atau sangat jorjoran untuk membuat produk mereka atau membuat karakter mereka seakurat mungkin dengan komik mungkin tujuannya karena satu universe MCU sekarang dinamai sebagai 616 yang dimana universe 616 itu adalah universe original komik dan gue gak jelas gini ya ini gimana maksudnya apakah MCU 616 ini bakal ujung-ujungnya kena rebut dan akhirnya dibikin 100% sama kayak komik apa bagaimana intinya MCU sekarang memang sedang gencar sekali membuat seluruh karakter mereka seakurat mungkin dengan komik contohnya kemarin Wolverine mungkin segitu dulu gue kliponex pamit undur diri and I'll come see you next time selamat menikmati 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 selamat menikmati